Desain kemasan dan stiker menggunakan aplikasi Pixlab. Langsung aja kita ke tutorial. Nah, jadi sebelum kita mendesain harus mengetahui ukuran. Jadi ukuran misalnya konsumen atau teman kakak mau menggunakan dengan berapa cm. Misalnya request dengan 5 cm untuk lebar dan tinggi untuk 10 cm. Jadi dikalikan dengan 1 cm itu berapa piksel. Dan jadi ini ada 37,79 dan seterusnya. Baru dikalikan dengan lebar atau tingginya. Nah, untuk dibulatkan menjadi 37,8 piksel. Jadi yang 9-nya dikedepankan menjadi 1 jadi 37,8 ya. Ya, cara mudahnya biar gampang dikalikan. Nah, lebih mudah lagi ini saya save. Nanti misalnya ada yang membutuhkan boleh untuk langsung download aja. Nah, kalau sudah di save. Langsung aja kita atur yang udah kita hitung tadi ya sesuai dengan ukurannya. Kita hapus dulu untuk new text-nya ini. Di sini langsung aja ke image size. Kita tulis ukuran yang udah kita hitung tadi di awal untuk lebar menjadi 189 dan tinggi 378. Nah, jadi seperti ini ya untuk panjang ke atas. Kita langkah pertama membuat shapes. Kita gunakan warna hijau. Untuk tema warna desain ini bebas ya. Jadi sesuai request atau mungkin ya keinginan kakak semua aja. Di sini saya menggunakan warna gradient. Nah, kalau sudah kita atur posisi panjang ke atas. Kalau sudah seperti ini, kita scroll ke atas untuk menambahkan radiusnya menjadi 100%. Nah, otomatis jadi bentuknya seperti ini. Kalau sudah, klik checklist. Nah, kalau sudah, mungkin ini kakak bisa kunci. Oh ya, nah di sini kita boleh salin aja ya teman-teman. Jangan membuat shapes lagi. Kita boleh salin. Nah, kita klik aja. Di sini kita copy. Nah, yang ini ya udah kita salin tadi. Kita boleh untuk erase atau hapus ya. Kita besarkan dulu untuk mode hapusnya. Nah, kita garis set selurus mungkin ya. Sesuai keinginan juga sih. Nah, kita hapus yang ke atasnya. Kita ambil yang paling bawahnya aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja mengganti warnanya. Nah, warnanya ini sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya mau menggunakan warna lemon. Jadi ya mungkin kita gunakan warna yang agak kuning lemon. Nah, kalau sudah seperti ini, kita atur aja di paling bawah. Nah, jangan lupa kita kunci. Dan di sini langsung aja kita menambahkan faktor. Jadi, di sini kita gunakan lemon jeruk ya. Kita taruh di paling bawah. Nah, tambahkan shapes untuk di atas. Di sini kita menggunakan judul. Atau merek juga ya sebenarnya. Kita taruh di atas. 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 Terima kasih. 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 ya kita boleh download dari freepik.com misalnya untuk meja ataupun kayak bebas ya ini hanya mencontoh saja kita klik botolnya kita kedepankan nah kalau udah seperti ini mungkin bisa langsung disave atau mungkin mau ditambahkan caption kalau misalnya kakak mau mengambil foto botol aja kita langsung aja klik yang background transparan nah jadi seperti ini terima kasih jangan lupa untuk dipraktekan